Saya sekarang berada di salah satu titik pergebunan kita Tapi lokasinya itu yang berbukit-bukit Ataupun berupa perengan Lokasinya itu memang berbukit-bukit dia Berupa perengan-perengan Yuk mari berbagi rasa Dan berbagi cara Ini lokasi Kebun Durian Musangking Gunung Perak Yang berbukit-bukit Nah ini Contohnya Dan setiap Pokok Ataupun pohon duriannya Sudah kita Pasang pipa Seperti ini Memang di Lokasi yang berbukit-bukit ini Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit Seperti ini Lokasi Kebun Durian kita Musangking Gunung Perak ini Memang ada sekitar 15-20% itu adalah Berbukit-bukit Seperti yang sekarang saya jalanin ini Pengalaman teman-teman katanya Kalau Pondurian yang ditanam Di daerah perengan Atau berbukit-bukit ini Rasanya lebih baik Nanti kita akan uji Nanti setelah ini berbuah Tapi penjelasan dari kawan-kawan Seperti itu Nah ini kita buatkan Lajurnya Khusus dia Ini ke atas Bagian atasnya Kebun Durian Musangking Gunung Perak ini Luasnya Ada 20 hektare Luasnya Tegakan Duriannya ada 1855 Kita juga ada terpasang pipa ini Nah lokasi yang sedang saya Kunjungi ini adalah Lokasi yang berupa perengan Ini kita cek Banyak tunas Ataupun Terubus ya Tapi airnya harus diperhatikan Ini lokasi Yang sama Masih berupa Kontur berbukit-bukit Ataupun perengan Mudah-mudahan Nanti setelah berbuah Ini hasilnya Bisa memuaskan Inilah lokasi kita Yang berupa perengan Ataupun buru bukit-bukit Nah ini semuanya Sudah kita pasang pipa Ini mau kita tanam Lubang tanam Sudah kita persiapkan Nah ini biasanya Yang di paling bawah Kita tanam jenis oci Nah ini Lokasinya sekarang Kita memberikan Dudukan Dudukan Buahnya Dan ini nanti Tanah ini Ini akan kita Berikan covernya Agar tidak Longsor Dan Tidak mudah kering Akibat penguapan Kalau panas Ini Ini nanti Kalau sudah gede Pohon-pohonnya Ini indah Ini pemandangan Di sini Kalau Bloknya Ini blok durian Kita yang berada Di blok C Ini lah dia Ini suasana Sore ini Di Kebun durian Musangking Gunung Perak Suasananya Mulai temaram Karena sudah Menjelang Maghrib Terima kasih Ini beberapa titik pohon durian kita yang kita tanam di area perengan Jadi di area perengan ini ukurannya memang masih kecil Di sini mayoritas masih fase vegetatif, fase perawatan Nah seperti ini, kita buat teresannya Ini di bawah, nanti juga kita buat dan sudah ada pipa semuanya Ini juga Ini pipa pengairannya Nah ini teresan-teresan yang kita bangun Nah ini nanti kita lanjutkan lagi Sepanjang perengan ini Lokasinya itu memang berbukit-bukit dia Berupa perengan-perengan dan kita bentuk Seperti ini Berbukit-bukit Nah ini di atasnya Dan ini ke bawahnya, ini belum kita tanam Sahabat durian Demikian berbagi saya hari ini Apabila ada yang mau ditanyakan Ataupun didiskusikan Atau ditanya lebih jauh Silahkan sahabat durian semuanya tulis di kolom komen Kita bisa diskusi Kita bisa membahas di sana Oke, terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen See you Bye-bye Sub indo by broth3rmax